Intro Desakan kepada pemerintah pusat untuk segera mewujudkan perubahan kepemimpinan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang akan dijabat oleh wali kota Batam secara ex officio terus saja datang dari berbagai pihak Apalagi kebijakan wali kota Batam ex officio pimpinan BP Batam sejalan dengan keinginan masyarakat Batam ke pulauan Riau selama ini Tokoh masyarakat kampung tua Batam Mas Yara Alias mengatakan bagi masyarakat kampung tua dan penduduk Batam pada umumnya adanya pelaburan dualisme kepemimpinan ini sangat dinantikan Selama 47 tahun keberadaan BP Batam yang dulunya bernama otorita Batam, warga tidak mempunyai tanah hak milik Meskipun telah membeli tanah untuk rumah tinggal, mereka harus tetap membayar uang wajib tahunan otorita atau UWTO untuk memperpanjang hak pengelolaan lahannya selain harus membayar PBB Tentu masyarakat pertama, sejak SK Wali Kota tentang kampung tua 2004, itu kita berharap pemukiman itu bebas WTO Jadi dengan bebas WTO berarti masyarakat memiliki sertifikat rumah tanahnya masing-masing Jadi hak milik, jadi tidak hak guna bangunan Sementara itu, salah satu tokoh pagui ben asal Sulawesi di Batam, Faisal Abdul Fatah mengatakan Keinginan warga yang bertempat tinggal di Batam selama ini adalah kesetaraan hak dan warga di daerah Batam lainnya Baik penduduk tempatan maupun perantau yang menutup di Batam, selama ini merasakan hanya menumpang di negeri sendiri Mereka hanya menjadi penonton atas kemajuan yang terjadi di kota Batam Kita juga paling tenang, kalau memang bisa disamakan ada daerah lagi Jadi setelahnya tidak ada lagi kita bayar uang tahunan penatuan wajib dikatakan Supaya masyarakat juga bisa menikmati dan tidak dibebani Selama ini kita sewa 30 tahun, habis 30 tahun kita lagi menyambung sewakan tersebut Yang harusnya sulit Wali kota ex officio, kepala BP Batam dinilai sebagai solusi yang tepat dan akan menyelesaikan permasalahan yang memperlambat pembangunan selama ini Pemerintah diharapkan segera mengadakan beberapa perubahan terkait regulasi maupun teknisnya Agar wacana ini tidak hanya sekedar menjadi perdebatan Sebab hal ini jelas akan berdampak buruk terhadap keberadaan investasi di kota Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan